Nah ini sekarang kita pengen sesuai dengan tadi pada saat di segmen awal ya Kita minta saling tunjukin dong untuk sekarang ini sudah mulai follow lagi Enfonenya ada? Oh itu dia, ayo dong Bisa banget Iya dong Kan jadi semuanya clear, pulang ke rumah kan langsung Enfonenya pas pada Enfonenya kebetulan mobilnya lagi keluar tadi Oh yaudah, kita habis ini dulu Aduh jadi harus aku dulu nih Iya gak apa-apa Mana? Sabar Oh ya Harus sampai segininya ya Hmm gini Udah Tuhan Habis ini langsung dulu ya Janji ya Padahal mukanya gak sabar gitu Oh cepetan follow gak Jadi Jadi ya enggak, mas Fadel ini kan mobilnya lagi keluar si bensin Jadi ya setelah brownies nanti dia akan follow Oh ya Fadel, ini menjadi kepala keluarga, menjadi papa untuk anak-anak juga Apa tantangan tersulit yang kadang Fadel masih bingung? Ya jujur sih sebenarnya saya juga belum Belum baik juga sih Jadi apa Seorang bapak masih banyak kekurangan Gak sempurna Anak-anaknya juga karakternya beda-beda Yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai terakhir juga beda-beda kan Usianya juga beda-beda Jadi Kita tuh gak bisa menyikapinya Anak yang satu dengan anak yang lainnya itu sama gitu Jadi Beda-beda Apalagi yang besar kan sudah punya Ruang privasi sendiri kan Jadi kita gak bisa terlalu masuk ke arah itu gitu loh Karena dia juga punya kehidupan Yang nantinya dia bisa melangkah ke depan gitu Tapi hebat loh Maksudnya Nia juga sangat dewasa sekali dalam menyelesaikan ini Dimana ya privasinya mama tidak menjadi konsumsinya Nia gitu ya Karena ya Nia juga punya urusan sendiri Selama Nia juga Mungkin mama juga tidak ingin Nia ikut membantu menyelesaikan Jadi ya Nia juga percaya mama pasti bisa melewati ini Gitu ya Nia ya Iya benar Pesan dari Nia sendiri untuk papa dan mama apa sih Nia Gak bisa sering-sering berantem sih Soalnya kan udah gede ya Bukan anak kecil lagi Bukan maksudnya bukan kayak Nia atau pacar Nia lah Ya udah punya pacar Terus gak usah sampai yang unfollow-unfollow Soalnya kan dipandang ya kalau mama ya sama papa Jadi ya selesainlah secara berdua gitu Kekeluargaan gitu aja sih Jadi pesan anaknya ya Pesan dari Nia Kalau ada apa-apa mungkin bisa dibicarakan berdua aja dulu Oh, mazayoh Oke, baik Kok jauh lagi deketan dong Yow Ini comfort banget deh Lo ya kan Iya Lo ya kan yaudah Iya kan Nia bisa sama aku juga disini gak ada masalah kak Iya Iya Makanya aku bilang gini Nia Kok lu waktu dulu kecil sekarang lu udah melebihi gue ya Hahaha Karena aku orangnya stabil gak suka terlalu lebih Aku orangnya stabil Kalau Nia, Nia soalnya bertumbuh Iya, Nia bertumbuh Yah, segitu-gitu aja emang Hahaha Oke, tapi dari masing-masing nih Ada gak sih perubahan yang kalian rasain Atau gak gini Kita berbicara tentang hal yang indah-indah Ya Apa yang paling dikangenin dari Mbak Mus Kalau dari Mas Fadel dulu Yang paling dikangenin Aku Ya Yang paling dikangenin atau hal yang paling menyenangkan bersama Mbak Mus Aku sih hal yang paling menyenangkan sama istri itu Kalau misalkan malam-malam terus Ke kamar ya pasti Heeey 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 Kacau Kalau dalam hal apa Kalau misalkan lagi berdua terus ada aja yang diketawain gitu Bercandain Itu sih Oke Ada yang dibercandain Nah Iya Ada yang dibercandain Ada yang dibercandain Kalau Mbak Mus apa yang paling suka dikangenin sama suami Kodean mata gitu ya Heee Kodean mata Apa sih paling dikangenin Suka jalan bareng aja gitu Kalau kemana-mana suka ganteng tangan Kalau kemok Gimana ganteng tangannya? Coba lihat gimana Ganteng tangannya gimana sih? Gimana sih? Lupa Mas Fadelnya ganteng aku Oh iya Oh gitu Iya Mbak Epet kesini dong Jangan itu Heeey 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 Soalnya enggak aku biarkan Kalau Mas Fadel yang kesana nanti ini kosong-kosong Ntar aku yang di sebelahnya lah Heeey Jadi udah biarkan ini ujung aja Nanti Nanti ngomong lu yang mau duduk di sebelah dia Iya Nopah dari tadi udah stand by gue yang pengen meluk Betul Ma Tapi sekarang ini kita juga ke datangan artis ganteng yang belum lama ini gagal nikah Harus banyak belajar ya kan Belajar sama kita Iya Sama koko juga Ini Ini Oke Langsung kita panggil ini dia Kiki Farah Heee Siapa sih? Heee Ada arah Orang 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 Heee Hei tuh mukanya dia mana gak keliatkan Hei Seampar bahkan dia ada mana Gitu pameran yang kebukanya dedek dong Gitu Hati ini Gitu 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 Ini ada ARA dari M.O.P. Wah keren banget. ARA, silahkan duduk. Telefonnya udah pasang? Ya, aku tinggal sebentar ya. ARA. Nah, ARA lepas banget. ARA ini adalah salah satu karyawan terbaikku. Karena ARA ini yang pegang The Unsu Family. Jadi lebih banyak bermain sama keluarga. Justru lebih banyak dia di rumah gue dibanding gue. Iya betul. Oke, karena anaknya tuh positif banget. Tapi bingung kok bisa sampe putus. Ini kenapa kan? Ini karena kemarin semua apapun yang lagi dia pegang itu semuanya ngerasain kan. Kalau konten isiannya tuh blar gitu ya. Nah terus isiannya tuh gak gimana ya. Dia galau. Terus makan. Makan kayak orang-orang, kayak bener-bener Nicola Saputra yang gak selera. Iya sama kayak bebe. Oke, dia makan begitu bukan karena gak selera. Kenapa? Emang gak ada duitnya kan? Gak bisa deh. Lo kalo mau sama dia mah. Gue mah bener-bener harus gue liat dulu harta lakinya dulu. Kalo gak ngejamin nyusahin dia kerja, ngapain. Ya makanya dia mundur kali oma. ARA sampai memberikan ucapan dan harapan yang menyentuh untuk dede. Oh my god. Ya. Ya lu bayangin gak? Oh my god. Berarti kalo dia dateng kesini deh. Tandanya ini kerjaan di rumah The Onsunnya ada yang dia tinggalin nih. Iya. Cuma gara-gara buat lu. Hebat cuma gara-gara lu deh. Gue karena bener-bener gue gak mau ngeliat lu manyun. Ngerti gak? Tuh ketawa kan? Tuh ketawa. Sini deh, sini deh. Sini. Sini deh. Sini deh. Ya duduk aja dulu. Nah. Ini ada kemarin ucapan dari ARA yang menyentuh sekali ya. Cuma kita liat dulu tanyaannya. Ganteng banget lu deh. ARA. Gue nangis apa. ARA. Bener gak sih? Putus. Gimana kata dia aja pak? Hah? Iya, saya terus aja buat dede. Semoga risiknya lancar. Semoga bisa dipertemukan sama sosok yang lebih baik. Aduh. Kalau emang nanti akhirnya jodoh kan. Biar kemana kan gak akan. Nangis deh. Slow aja. Biar gue aja nangis. Lu gak usah nangis. Oh my god. Daya kemarin di kontainer dia nangis. Nangis. Siapa? ARA. ARA. ARA tidak layak. ARA. Bentar. ARA nangisin penghapus gua deh. Eh beneran ARA nangis. Bener. Eh bener ARA nangis. Gue cuman denger doang. Tapi beneran. Maksudnya gue kan gak ada. Bentuk apapun gitu. Ya Allah lah. ARA kayaknya nangis deh pak gitu. Ya ARA. Coba diam. Sekarang biarkan mereka menjawab. Jadi. Dede. Bener lu yang mutusin. Jelek. Kenapa? Apa? Kenapa lu mutusin? Ya kenapa ya. Ya aku kasih tau alasannya KARA. Aku kasih tau kok. Jangan nangis lu. Gadeo. Air matanya katanya dia udah selesai. Dia waktu kemarin-kemarin doang dia nangis. Matanya berkatro-katro. Masana. Jadi. Jujur. Waktu ngambil keputusan itu lu lagi emosi gak? Nggak. Ya beberapa hari belakangan sebelum. Udahan emang ya ada. Lagi berantem dikit lah. Berantem pecil lah. Oke. Dan tuh akhirnya usaha lu sendiri apa? Usaha aku. Ya untuk memperbaiki. Ya misalkan buka pecel lele. Eh beda dong. Apa sih Dek? Ya. Ya aku juga ketanya ke ARA. Tentang. Ya gimana dia. Gimana aku. Misalnya tetep aku kasih kesempatan ARA buat ngomong. Aku kasih kesempatan ARA buat. Kasih penjelasan ke aku. Kenapa, kenapa, kenapa. Aku juga kasih penjelasan ke dia ya. Itu usaha kita. Buat saling. Bisa gak sih kita perbaiki gini, gini, gini. Tapi ternyata. Ternyata mungkin ya better kita sendiri-sendiri aja. Itu dari lu keputusannya? Ya aku sampein ke ARA. Ciu. Tapi sayang gak? Masih sayang gak ARA? Jujur. Sayang masih. Sayang masih. Coba liat Mbak Mus. Hei. Coba liat ARA. Coba liat ARA salah. Ini kenapa sampe kita datang kan. Karena dede itu juga menjadi bagian penting di keluarganya Bronis ya. Karena hampir setiap hari mungkin kita udah selesai kerja. Tapi dede itu buat skrip. Sampai malem om api pagi. Konten. Transforming untuk program itu bisa sampe jam 1 malem. Bisa sampe ini. Dan ini sekelilingnya dede itu memberikan report yang dimana ya dede tidak seperti biasanya. Tandanya ya dede itu kan menjadi keluarga penting buat Bronis gitu ya. Ini bahkan. Oh ada tayangan ya. Ada tayangannya Om Mbak. Ini dede. Gua gak rela. Ini anak gua nangis dulu dede. ARA menangis setelah kemarin video callan sama dede. Jom kita lihat ya. Gini dia. Tidak sebelumnya. Kekum poz. Kekumoz! Untuk di sana musael c greatest sosial everyone. Ini dan saya coba. Gila di sana musuhnya putian. Jadi, akhirnya semuanya kembali seleksi anaknya dan tertentu tahun. Temполnya. Jom coba. Kau mau main nangis? Hei sediem dia lagi nanya kau kemana Iya dia lagi nanya Apa? Iya misalnya kau main nangis segini Iya pesel aja sih maksudnya kan putusnya juga udah lama Terus putusnya juga secara baik-baik Dan akunya juga sebenernya udah gak kenapa-napa Terus pas kemarin telpon kan bapak bilang katanya dede sedih Kok jadi kayak dede yang tersakiti gitu Makanya jadi kayak kesel aja Padahal Padahal Dia yang diputusin Padahal aku yang diputusin Kamu yang tersakiti Berarti kamu tadi tuh nangis bahagia kan Iya Kesel dia kesel Ra Waktu dede bilang udahan aja Usaha arah untuk mempertahankan ada gak sih sebenernya Ada Ada aku sempat ngobrol juga Emang salahnya aku dimana sih kayak gitu-gitu Ya udah Terus Pas diobrolin pas emang Bisa gak sih kalo kita perbaiki lagi menurut dede gak bisa Malah arah yang minta Itu arah yang ngomong Engga dede nya Jadi kayak udah Sama-sama ngomong Sama-sama ngomong Terus ternyata pas kita lihat masalahnya Katanya ya udah lebih baik masing-masing aja Hmm Oke Jadi Ya Ibu merah tadi gini Kalo dibilang mereka biasa aja Karena terbukti Kayaknya setelah akhirnya kalian putus itu Pada saat bikin brownies Orang joget nih ayu udah pada Dia biasa Engga 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 emang bener gak? Lu biasanya joget Kalo gugi semua lain Semua pada I'm happy Happy joget Lu dia mengong kayak rumah kerampokan satu-satunya Lihat gak? Lu burung Gitu Ini ada pernyataan dede buat arah Kita punya tayangannya ya Ini dia Sebenernya kan Untuk memutusnya dia juga gak mau kan Betul Kayak masih dia mau sih Dia jangan gitu Bagi dulu Bagi dulu gitu Ode nya gak mau Waktu diputusin gak mau dulu Bukan dia bilang Biasanya kayak langsung Oh yaudah gitu kan Biasanya gitu kan Ya udah Ini kayak Bisa ngajinya tepuk gitu Dede nya yang gak mau Iya aja mau Kita udah berapa kali Berantem gada-gada Enggak dede nya Dianya gak mau Aku nya Bukan dianya yang gak mau Dia yang mutus sih Karanya yang kayak Bisa ngerti balik Eh pengen balik Lu bisa gak sih Kasih aku kesempatan gitu Aku berubah kok Aku berubah gitu Ya ampun deh Kan Belum-belumnya juga udah Kena berantem kayak gini Yang kayak gitu Itu pengertakan sama-sama Oke Lu udah pernah ditiban Pajangan Loren belum namanya? Tidak Gue pengen banget suruh Gue pengen banget suruh Loren smackdown dia nih Tidak Loren Tidak 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 Loren Ini kok baik Ya nengok targain mukanya lah Lu tengok Baik 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 Sebentar Sekarang Sekarang coba Sebentar saling liat satu sama lain Abis itu baru saling Saling follow lagi ya Enggak unfollow Eh dia gak unfollow Itu bakar Apa dua Udah selesai Ya udah follow-an Eh saling liat coba Tatap deh Arah aja ngeliatin lo mulu deh Iya aku ngeliatin Ben Hari keberapa setelah putus Mulai kangen Nengok ke matanya Nengok ke matanya Nengok ke matanya Itu hari pertama hari kedua juga kayak Biasanya tiap pagi ngabarin aku kantor ya Aku Jalan ya gitu Ini kayak gak ada siapa Sudah gak ada gitu Kangen sih ada lah kangen gitu Tapi masih kepoin gak? Arah cinta banget sih Arah Ya kadang dia bikin story Kadang kayak kepo juga Dia bikin story apa ya Gimana ya gitu-gitu sih Oma lu liat Lu duduk sini Liat matanya Arah Arah sampe Ya Allah aduh kuning gak kelar-kelar lah Oh Gak percayaan Bibir-bibirnya Bibirnya Arah geter loh Eh lu liat sini jangan sih Posisi mukanya Arah Lu liat biar anak lu tau Mata anak lu liat tercinta banget Lu duduk disini Ada raket nyamuk listrik ya Lu liat muka anak lu Sekarang gini Kan lu senang Ya Ada itu Ada keinginan Pengen ngobrol gak? Memperbaiki No Arah Jadian lagi gitu Udah sih kita udah ada sempet Setelah pisah juga kita pisah Setelah udah masing-masing juga kita Pernah ngobrol sekali yang kayak Oh yaudah kayaknya mungkin emang better kita Sendiri-sendiri aja gitu Udah pernah Dicoba untuk Perbaiki ya mungkin Emang lebih better kita sendiri sendiri aja deh Mungkin Mungkin ya Kok mungkin tapi galau Ya berarti gak mungkin lah Sekarang kalo Sekarang nih Dek Lu jangan bohongin kata hati lu sendiri Lu jangan bohongin diri lu sendiri Kalo masih suka ya tandanya Kalo masih kangen Tandanya masih ada rasa sayang Mas Jadi lu jangan siksa diri lu sendiri sebenernya Mas Ya masih kalo rasa sayang masih ada ya namanya juga bis Pacaran berapa bulan Ya gak bisa langsung ilang gitu aja kan tiba-tiba rasa sayangnya Masih ada cuman Ya sekarang mau gak Sekarang sama-sama memperbaiki lagi ke depannya Ya nanti kita bisa ngobrol lagi Enggak ya disini enak aja Musa dipayu kesini Enak aja lu Ini gua udah berapa konten nih gua gak dapet nih di rumahnya Heee Gila lu Ono tetep Ono tetep arah Iya Iya Ya Nanti kita coba ngobrol lagi Buat Perbaiki Mungkin kalo emang masih ada yang bisa diperbaiki Ya kita perbaiki Ya tanya kamu masih mau gak sama aku Tanya tentu juga arah yang mau Kamu mau gak mesti perbaikin hubungan Kita lagi Perbaikin komunikasinya aja dulu ya Karena kan dari kita Belum putus juga komunikasi kita yang selalu gak baik Komunikasi selalu gak baik Jadi mulai belajar masing-masing untuk Komunikasi yang baik aja dulu Iya Iya Lihat matanya Tuh Kamu liat dong Tangan aku kerja sampe begini Kasih tau dong lu dek Dek lu berjuang dong Iya kadang lu ngosik-ngosik cari makanan disono Ya nanti kita coba ngobrol lagi deh siapa tau bisa perbaiki lagi mu aja Iya minta maaf nih saling maaf-maafan dulu coba Ya Tetap dong Ara maafin aku mungkin kemana selama kita pacaran aku belum bisa jadi pacar yang Kamu harapkan Belum bisa jadi pacar yang perfect buat Kamu belum bisa jadi pacar yang kamu bangga-banggain Jadi kayak Ya aku juga sebenernya kalo boleh jujur ya masih belajar juga masih berusaha buat kasih yang terbaik yang aku bisa kasih Ara ada yang mau disampaikan ke Awu Dari tadi ke sekolah Ara apa arah Ara mau ngomong apa ke dede Ya udah gitu udah memilih jalan masing-masing semoga di jalan kita masing-masing ini kita bisa sama-sama belajar Banyak hal yang bisa dipelajari yang bisa diambil Udah Gak mau udah biarin deh Karena sebenernya yuk gue pengen banget besanan sama dede Iya Betul Udah lu lagian jodoh-jodohin Abis itu baru gue bilang Abis ini lu bales lu yang gitu ya Ngerti ya Oh ada yang putusin Oke durasi kita sudah over 7 menit kita akan kembali selain satu Ara bebek tetep di brownies overall manis Heee Ara makasih ya